Irfan Hakim tak kuasa menahan air matanya saat melihat keharmonisan keluarga kecil Lesti Kejora dan Rizky Bilar sebahagia itu. Hal tersebut terpotret kala Irfan Hakim menjadi salah satu pemandu acara di stasiun televisi MNCTV yang bertajuk Kilau 3 Tahun Berjalanan Cinta Leslar. Bahkan, suami dari wanita cantik Della Sabrina Indah Putri itu sampai menangis saat menyaksikan secara langsung duet Lesti Kejora dengan Rizky Bilar, nyanyikan lagu yang berjudul Cinta Sejati milik Meliko Slow. Tak hanya Irfan Hakim, beberapa tamu undangan dan para penonton juga ikut terharu kala melihat penampilan Pak Sutri yang dijuluki dengan panggilan Leslar tersebut. Di waktu yang bersamaan, Irfan Hakim sempat tertangkap kamera sedang mengusap air matanya saat melihat penampilan Lesti Kejora dan Rizky Bilar tersebut. Dengan penuh haru, pria yang kerap disapa dengan nama A. Irfan tersebut mencoba tegar di depan tamu undangan sembari menahan tangisnya. Setelah acara tersebut selesai dihelat, Irfan Hakim dengan penuh percaya diri mengatakan kepada awak media. Bahwa dirinya begitu bahagia melihat rumah tangga Lesti dan Rizky Bilar saat ini. Pada kesempatan yang sama, Irfan juga tak lupa mendoakan, semoga keluarga kecil Leslar makin langgang dan menjadi panutan untuk keluarga-keluarga lainnya. Sebelumnya, seperti yang diketahui, stasiun televisi MNC TV resmi membuat program terbaru khusus untuk Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Dengan tema Kilau Tiga Tahun Perjalanan Cinta Leslar Acara tersebut dibandu langsung oleh presenter ternama Tanah Air, yakni Irfan Hakim, Vega Darwanti, dan Rian Ibram. Acara tersebut perdana disiarkan Senin Malam, tepatnya 23 Juli 2023. Tak Tanggung-Tanggung Dalam tayangan perdananya tersebut, program Kilau Tiga Tahun Perjalanan Cinta Leslar langsung mengundang penyanyi dan artis papan atas Indonesia, seperti Inul Daratista, Betran Putra Onsu, Iis Dahlia, Evi Masamba, dan Asila Maisa. Menurut penuturan dari pihak televisi MNC TV. Program tersebut dibuat khusus membahas tentang perjalanan Cinta Lesti Kejora dan Rizky Bilar selama ini. Agar acara tersebut semakin menarik untuk disaksikan oleh penonton, maka pihak MNC TV juga ikut mengundang beberapa bintang tamu, agar acara tersebut terkesan lebih berwarna. Seperti yang diketahui, Kilau Tiga Tahun Perjalanan Cinta Leslar, Lesti Kejora dan Rizky Bilar juga ikut mengajak putra sematawayang mereka, yang bernama lengkap, Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Tentu saja. Dengan kehadiran bayi ganteng yang dikenal dengan nama Abang Fatih itu dalam program tersebut, maka acara terbaru yang digagas oleh MNC TV, semakin menarik untuk disaksikan oleh masyarakat luas tanah air. Sebagai tambahan informasi, dengan kembalinya Rizky Bilar di stasiun televisi. Tepatnya dalam acara Kilau Tiga Tahun Cinta Leslar di MNC TV. Maka Mimin dengan tegas mengatakan, bahwa isu yang berkembang selama ini terkait pembokotan suami Lesti Kejora di TV, adalah berita yang sangat tidak benar alias hoax. Sekali lagi Mimin katakan, bahwa Rizky Bilar tak pernah diboykot di televisi oleh pihak Komisi Penyiaran Indonesia, atau pihak manapun.